Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Serdu Channel Intro Baik anak-anakku Kita kembali bersama lagi dengan Pak Riptono Dalam pembelajaran di tema 7 Subtema 2 Pemimpin Idulaku Memasuki pembelajaran ketiga Baik anak-anak Mari kita belajar sama-sama Baik anak-anakku yang hebat dan luar biasa Tetap semangat ya Nah fokus pembelajaran kali ini Pada pelajaran Bahasa Indonesia PPKN dan IPS Baik Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi Siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar 2. Melalui kegiatan mengamati dan penugasan Siswa mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar 3. Melalui kegiatan penugasan Siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar 4. Melalui kegiatan penugasan Siswa terampil membuat rancangan pidato Itulah tujuan pembelajarannya anak-anakku Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik Ayo membaca Wilayah Indonesia sangat luas dari Sabang hingga Merauke Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk Karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya anak-anakku Ayo kita belajar dari cerita berikut ini Anak-anakku baca juga ya Kepala sekolaku, pemimpin idolaku Termenung Paveli memadang brosur di hadapannya Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk maju Begitu tertulis pada judul brosur Beliau berpikir keras Ingin sekali ia mengirim sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota Tetapi, dari mana dananya? Paveli kepala sekolah dasar cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara Setelah lulus pendidikan guru Ia pergi merantau ke Tanah Jawa Untuk mempraktikan ilmunya Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah Paveli senang melihat interaksi antara murid-muridnya Mereka belajar dan bermain bersama Tanpa mempersoalkan asal-usul Semua unik Baik karakter maupun kecerdasannya Salah satu murid Paveli bernama Sudin Sudin adalah penduduk asli di desa itu Sudin suka membaca Percaya diri Dan komunikatif Paveli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato Sambil berpikir cara memperoleh dana Paveli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah Semakin mendekati hari perlombaan Paveli risau Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota Pikirnya Hingga suatu sore Terlintas ide di benaknya Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen Esok paginya Paveli membicarakan idenya dengan para guru Mereka bermusyawarah Mewujudkan ide Paveli Setelah dicapai kesepakatan Paveli mengerahkan guru Penjaga sekolah Serta murid kelas 5 dan 6 Mereka bergotong royong memanen pisang Kemudian Di hari Senin pagi Paveli mengundang pejabat setempat Untuk hadir pada upacara bendera Bapak bupati Bapak camat Bapak lurah Kepala dinas pendidikan Serta ketua RW dan ketua RT Dimintanya datang Apa yang direncanakan Paveli? Rupanya Paveli ingin menyelenggarakan Lelang pisang di sekolah Murid kelas 5 dan 6 Sudah dilatihnya Untuk menjadi petugas lelang Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah Yang hari itu diundang datang ke sekolah Sebelum lelang dimulai Paveli menyampaikan Bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu Akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota Para pejabat yang hadir Merasa kagum dan terharu Menyaksikan usaha Paveli Sang kepala sekolah dari timur negeri Tekad dan usahanya Mendukung kemajuan muridnya Sungguh menyentuh hati Dalam sekejap Pisang-pisang habis dilelang Dana yang terkumpul Lebih dari cukup Untuk memberangkatkan Sudin Semua orang bersatu padu Membantu Paveli Memujudkan harapannya Didampingi Pak Seto Guru kelasnya Sudin pun berangkat ke kota Tak terkira bangga Dan syukurnya Sudin Tak ingin menyanyiakan kesempatan Dia berusaha tampil sebaik-baiknya Saat pengumuman hasil lomba Ternyata Sudin berhasil Mempersembahkan piala juara pertama Lomba pidato Untuk sekolahnya Tak sia-sia usaha Paveli Dan teman-teman sekolah Sudin Terbukti benar Tekad Paveli Kita tak perlu ragu Untuk maju Selalu ada jalan Ketika kita Menggalang persatuan Untuk mewujudkan Mimpi dan harapan Nah demikian Anak-anakku yang hebat Itulah tadi Bacaan Yang berjudul Kepala sekolahku Pemimpin idolaku Ayo berdiskusi Nah anak-anak hebat Kamu telah membaca Tekst kepala sekolahku Pemimpin idolaku Nah sekarang saatnya Kamu Mendiskusikan jawaban Pertanyaan-pertanyaan berikut Dengan orang tuamu ya Nah karena Ini adalah Masa pandemi Jadi kamu Belajar di rumah saja Oleh sebab itu Diskusikan Dengan orang tua kamu ya Pertanyaan pertama Mengapa kepala sekolah Pada cerita tersebut Menjadi pemimpin idola Nomor dua Apakah kepala sekolah Pada cerita tersebut Sudah mengamalkan Nilai-nilai persatuan Jelaskan Ketiga Apakah kepala sekolah Sudah menerapkan Nilai-nilai kerakyatan Jelaskan Empat Apa alasan kepala sekolah Membantu Sudin Untuk mengikuti Lomba pidato Kelima Apa yang bisa kita teladani Dari sosok kepala sekolah Tersebut Enam Apakah yang menyebabkan Sudin Akhirnya dapat pergi Mengikuti kompetisi Jelaskan Tujuh Bagaimana menurutmu Hubungan antara Kepala sekolah Dengan bupati Kepala dinas Dan pejabat daerah lainnya Apa yang membuatmu Menyimpulkan seperti itu Setelah ketujuh Pertanyaannya Nah Berdasarkan Jawabanmu tadi Buatlah Tulisan Mengenai Pak Weli Baik Anak-anakku Kamu sudah mengetahui Nilai-nilai Kepala sekolah Sudin Yang telah Mengamalkan Persatuan Dan kesatuan Di lingkungan Sekitar sekolah Nah sekarang Coba kamu Tuliskan Perilakumu Yang merupakan Wujud Dari nilai-nilai tersebut Dan telah Kamu praktikan Di lingkungan rumahmu Ayo membaca Pak Weli Menunjukkan penerapan Nilai persatuan Dan nilai kerakyatan Apa saja Bentuk-bentuk Penerapan nilai kerakyatan Dalam kehidupan Sehari-hari Nah anak-anakku Berikut adalah Nilai-nilai Yang terkandung Dalam sila keempat Pancasila Yaitu Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebejaksanaan Dalam permusyawaratan Berwakilan Satu Tidak memaksakan Kehendak kepada Orang lain Dua Mengutamakan musyawarah Dalam mengambil Keputusan Untuk kepentingan bersama Tiga Musyawarah Untuk mencapai mufakat Diliputi oleh Semangat kekeluargaan Empat Menghormati Dan menjunjung tinggi Setiap keputusan Yang dicapai Sebagai hasil musyawarah Lima Dengan etikat baik Dan rasa tanggung jawab Menerima dan melaksanakan Hasil keputusan musyawarah Enam Di dalam musyawarah Diutamakan Kepentingan bersama Di atas Kepentingan pribadi Dan golongan Tujuh Keputusan yang diambil Harus dapat Dipertanggung jawabkan Secara moral Kepada Tuhan Yang Maha Esa Menjunjung tinggi Harkat dan martabat manusia Mengutamakan Nilai-nilai Kebersamaan dan keadilan Serta Mengutamakan Persatuan dan kesatuan Demi Kepentingan bersama Ayo menulis Tuliskanlah Contoh-contoh penerapan Nilai-nilai kerakyatan Dalam Kehidupan Sehari-hari Negara kita Menjunjung penerapan Nilai-nilai kerakyatan Dalam Bermasyarakat Bagaimana Hubungan kita Dengan negara lain Negara kita Selalu berusaha Menjaga Hubungan baik Dengan negara-negara lain Termasuk Di Asia Tenggara Ayo mencoba Nah Anak-anakku Yang hebat Dan luar biasa Carilah informasi Mengenai Peran Indonesia Di ASEAN Dalam berbagai Bidang berikut Satu Pendidikan Dua Pangan Tiga Sosial Empat Kesehatan Dan lima Pariwisata Nah Anak-anakku Yang luar biasa Coba Kamu tuliskan Hasil laporanmu Dalam bentuk Yang menarik Kamu dapat Membuatnya Dalam bentuk Paparan Atau diagram Kamu Pasti bisa Ayo Menulis Tulislah Rancangan Pidato Singkat Untuk Mengajak Teman-temanmu Gemar Membaca Ingatlah Teks Pidato Harus Memuat Hal-hal Pokok Berikut Satu Salam Pembuka Berisi Kalimat Sapaan Contohnya Selamat Pagi Selamat Siang Selamat Malam Dan Lain-lainnya Dua Pendahuluan Memaparkan Topik Permasalahan Yang akan Dibahas Tiga Inti Berisi Pembahasan Topik Secara Lengkap Kalimat Ajakan Atau Bujukan Digunakan Untuk Mengajak Pendengar Melakukan Kegiatan Yang Diharapkan Empat Penutup Penyampaian Rangkuman Atau Inti Sari Topik Yang telah Disampaikan Lima Salam Penutup Yang berisi Kalimat Salam Penutup Seperti Terima Kasih Dikerjakan Ya Ayo Renungkan Apa yang telah Kamu Pelajari Hari Ini Pengetahuan Apa yang Dapat Kumanfaatkan Dalam Kehidupanku Sehari Hari Baiklah Anak-anakku Demikianlah Pembelajaran Hari ini Bersama Pak Riptono Nanti Kita lanjutkan Berikutnya Tetap Dengan Pak Riptono Salam Serdu Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Jaga Sehat Tetap Jaga Belajar Terima Kasih Semuanya Dada Dada